Saudara, di tengah harga bahan pangan yang melambung di pasar di saat puasa Ramadan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan stoknya cukup memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. Soal harga, Zulkifli mengatakan harga bahan pangan stabil. Selain stabil, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menilai harga bahan pangan di pasar terbilang murah. Saya sudah keliling di Jawa Tengah, di mana-mana, masih stabil. Mudah-mudahan naiknya nggak banyak, tapi stabil itu masih murah. Iya, kemarin saya ke Surabaya, terus saya ke, mana itu? Bukan, Mamuju, Mamuju harganya masih murah, bawang, ia, telur ayam, ayam itu masih murah ya. Beras bulok, ya masih sama harganya. Bawang Rp30.000, ayam Rp35.000, Rp33.000, gitu masih murah. Di apa, kemarin yang sore? Mojokerto. Mojokerto saya juga ke pasar, bahkan meresemilkan pasar, harganya malah dibawa lagi. Ya, barangnya tersedia banyak. Minyak kita di pasar-pasar tradisional sekarang banyak, banyak. Cuman kalau cari di marketplace nggak ada, di retail modern nggak ada. Kita kembalikan ke pasar dulu, karena memang itu minyak kita kan untuk yang ibu-ibu tadinya. Tapi kita sudah tambah dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan.